Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah akan menjelaskan posisi duduk saat membaca yang baik dan benar Yang pertama yaitu posisinya harus tegak, tidak boleh membungkuk Ustazah contohkan ya posisi yang membungkuk Nah, ini tidak boleh kalian lakukan ya Harusnya posisinya tegak Nah, seperti ini contoh yang baik dan benar ketika membaca harus tegak Nah, ini tidak boleh kalian lakukan ya Harusnya posisinya tegak Nah, seperti ini Posisi duduk yang kedua tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh ya Ustazah contohkan yang terlalu dekat Nah, kalau seperti ini Tidak boleh ya kalian lakukan nanti mata kalian bisa sakit Usahakan kalau membaca posisinya yang tegak Seperti ini Kalau terlalu jauh misalnya Nah, kalau terlalu jauh juga pasti tidak akan terlihat ya membacanya Jadi, usahakan kalian membacanya posisinya harus tegak ya badannya Supaya mata kalian tidak sakit Yang ketiga Ketika kalian membaca Usahakan di tempat yang terang ya Nah, seperti ini Cahayanya sudah terang Kalau kalian membaca Tentunya tidak boleh di tempat yang gelap Misalnya seperti ini Nah, kalau seperti ini tidak akan terlihat ya Maka dari itu membacanya di tempat yang terang saja Seperti ini Nah, ini pasti akan terlihat begitu Jangan lupa dipraktekan bersama ayah dan bunda ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh